Hai guys, welcome di Gunpla Link, nama aku Arya dan hari ini aku akan nge-unboxing dari serial Dunbal Sengki yaitu LB-8 Sigma Orbis. Jadi di depan kalian ini adalah box dari Sigma Orbis dan sedikit jelek karena waktu aku beli ini kehujanan, jadi ini kena air aku sudah berusaha keingin dan jadinya seperti ini. So, jadi trivia-nya kita lewatin dan kita akan lihat di sini tulisannya adalah LB-8 Sigma Orbis, lalu di sini pembuatnya adalah handmade dari Dr. Yamano dan kita dapat senjata yaitu Sigma Twin Blaster dan Sigma Guarder. Jadi ini Twin Blaster-nya itu ini, dan ini bisa jadi pedang nantinya, jadi seperti ada beam effect sabernya, dan ini adalah Garder atau Precise-nya. Jadi, kalau kalian lihat yang videoku yang kemarin waktu aku jelasin tentang Sigma Orbis, ini adalah 3 LB-8 yang bergabung menjadi satu. Jadi, bagian badan ini adalah Perseus, lalu di belakang backpack dan bagian kepalanya ini, tangan dan kakinya itu adalah Elysian dan senjata ini, dan Precise dan Twin Blaster-nya ini adalah Minerva. Jadi, ini adalah 3 LPX jadi satu, dan ini adalah kit no grade, jadi gradenya ini sebenarnya adalah 1 banding 1, jadi sesuai dengan ukuran asli yang ada di anime-nya. Dan, kalau kalian ingin lihat anime-nya, kalian bisa lihat di kit anime, kalian cari sendiri kit anime itu lewat Google, aku rekomendasikan itu. Dan di sini tulis ini kit dari Bandai, dan kerjasama dengan level 5, selaku pembuat game dari LBX di 3DS, dan di sini ada cap dari Yamano Handmade. Dan ini adalah kit dari tahun 2012, so ini adalah front depannya, dan kalau kalian juga lihat kemarin waktu aku nge-review Super Fumina, di video terakhirku aku bilang kalau ini adalah kit yang murah. Jadi, ini kitnya, jadi yang harganya 2.000 yen, dan yang satunya lagi itu sebenarnya adalah Dekas-nya, dan itu sudah tiga-tiganya ada dan bisa digabung jadi satu, dan harganya lumayan mahal yaitu 9.800 yen retail-nya. Jadi, mungkin sekitar 2, 3 juta, nggak tahu. Kalian hitung sendiri dengan kursus sekitar 135 atau 140 yen. So, jadi di sampingnya kita bisa lihat ada tampak depan dan tampak belakang dari Sigma Orbis, dan ini adalah core parts-nya. Lalu, ini adalah weapon and shield dari Minerva-nya, dan kita dapat beam effect seperti ini buat dijadikan Twin Blaster-nya menjadi semacam beam saber. Dan ini adalah action-nya, Sigma, Doraibu, Doraibu, Rido, Sodo, Doraibu Sodo. Dan di sini kita akan lihat ini ada Yamano-ban, Osora Hiro, sama Hana, Hana Sakirang. Jadi, ini yang punya Elysian, ini yang punya Perseus, ini yang punya Minerva. Jadi, terus serial-nya ini Danbal Sengki W, kalau nggak salah. Jadi, Danbal Sengki W. Jadi, itu adalah sequel keduanya. Dan kalau kalian lihat di sini, nomornya adalah kit ke-27 dari serial LBX. Lalu, kalian bisa customize. Yang kali ini aku nggak tahu, jadi ini tulisannya apa nih? LBX. Gak ngerti. Aku juga nggak ngerti tentang LBX. Aku baru ngeliat sedikit aja videonya, animenya maksudku. Tapi entah kenapa, aku waktu ngeliat box-nya ini aku tertarik banget. Dan harganya lumayan murah, jadi aku beli-beli aja. Karena sesuai yang aku bilang, di channelku ini, seluruh kitnya nggak akan lebih dari Rp. 500.000. Jadi, aku usahakan mulai dari rentang Rp. 80.000 seperti SDX standar itu sampai ke Rp. 300.000an. Jadi, aku belum pernah nge-review yang Rp. 500.000. Karena emang nggak ada reviewnya ini. Dan ini yang paling mahal, Rp. 230.000 kalau nggak salah waktu itu aku beli. Dan ini adalah harga detail yang disarankan Rp. 2.000. Jadi, isinya sudah aku keluarkan ini sebenarnya. Jadi, aku ingin, karena aku ingin ngeliatin di dalamnya. Jadi, ini ada permainannya. Namanya, Digi Egg. Nggak kelihatan. Digi Egg Kastasamu Daisu... Apa tuh? Daisu Batou. Daisu Batou. Aku juga nggak ngerti cara mainnya gimana karena males banget macer bahasa Jepangnya ini. Tapi, di dalam kita bakal dapet ini. Jadi, ini dice-nya. Terus, kita glindingin kayak gitu. Terus, kita nanti taruh di ini, taruh di mana. Dan kalau kita bener taruhnya, kita bakal dapet yang seperti ini. 200.000, 100.000. Yang kayak gini-gini. Dan yang di XX ini, itu berarti kita kalah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, nggak terlalu tertarik. Lagipula, toh, box-nya sudah ruta juga. So, kita akan lihat dalamnya seperti apa. Jadi, di depan kalian, ini sudah adalah tumpukan runner. Intruksi manual dan stickernya. Yang kita dapet di dalamnya. Dan ini adalah snap beat. Jadi, kalau kalian dengar penjelasan kewaktu SDX standar, kalian bakal ngerti apa yang dimaksud dengan snap beat. Snap beat itu maksudnya adalah kita tinggal potek. Jadi, kita nggak perlu nipper buat ngebuka ini. Nah, jadi kalian lihat. Jadi, antara parts dan gate itu langsung bersatu. Jadi, kita tinggal potek aja. Jadi, ini yang sudah karena kecelakaan. Bukan kecelakaan sih. Dari box-nya sudah lepas. Jadi, snap beat itu kalau udah... Ya, lemahnya snap beat. Jadi, di dalam box-nya pun nggak terlalu aman. Jadi, kalau ketindis apa gitu, dia bakal langsung potek sendiri. Terutama kalau parts-nya keluar-keluar seperti ini. Jadi, tapi enaknya... Snap beatnya nggak terlalu terlihat. Jadi, lain dengan waktu kita motong dengan nipper. Kalau kita nggak hati-hati, snap beatnya bakal... ...besar banget kelihatannya. Tapi kalau di sini, kecil banget. Jadi, kalau ini sudah bersih. Ini juga langsung... Nah, jadi snap beat itu enaknya. Kita nggak perlu ngasah. Jadi, ini sudah itu aja. Udah lempeng aja sama part-nya. Jadi, kalau kalian mau painting, kalian bisa langsung painting. Dan nggak bakal kelihatan bekasnya sama sekali. Itu enaknya snap beat. Jadi, kalian nggak perlu sanding dan lain sebagainya. Dan kalau yang putih seperti ini, nggak bakal terlihat lemaknya. Jadi, itu kalau putih semua aman. Dan ini sudah tiga yang potek. Dan aku nggak ngerti kenapa kok potek itu. Jadi, di depan kalian ini adalah runner A. Dan rada lemes-lemes gimana? Karena emang ini runner-nya juga snap beat. Jadi, katanya di interaksi manualnya, aku baca sebentar. Ini bisa dipotek. Jadi, ini bagian kepala doang. Ini bagian kaki. Ini ada lambangnya kan? Ini bagian kaki. Nah, ini nanti yang dipakai buat dice yang tadi kalian lihat di box-nya itu tadi. Ini bagian kaki. Ini bagian rambutnya. Perseus. Jadi, ini semua bagian dari Perseus sama Elysian. Jadi, ini yang warnanya orange sama putih ini. Yang rada-rada putih ini itu punyanya sama merah ini. Pokoknya, semua ini punyanya Perseus sama Elysian. Jadi, ini adalah runner A. Dan di sini tertulis L5 PDS TX. Oh, sorry. LBX Sigma Orbis. Dan Bandai 2012. Jadi, ini adalah runner A. Multicolor. Seperti yang aku bilang, runner A itu normalnya adalah multicolor. Lalu, runner B. Dan semuanya adalah punya Minerva. Atau punya shield sama beam sebernya. Nah, ini loh. Tau kan. Ini udah potek sendiri nih. Ini tinggal. Tinggal diginiin aja. Nggak usah kuat-kuat. Tau. Dia udah ini. Tau, udah copot. Giniin pake kuku. Udah beres, tau. Nggak keliatan kan? Noob marknya nggak terlalu keliatan. Jadi, enaknya snap fit tuh kayak gini. Jadi, kalian nggak perlu alat-alat apapun. Potel, pasang, potel, pasang. Gitu aja. Ya, udah copot lagi. Satu kosong nih jadinya. Jadi, dan ini yang paling... Jadi, ini kit yang pertama kali aku temuin. Kalau ada parts biasa. Alias P2 part atau polyethylene part digabung dengan clear part seperti ini. Jadi, ini baru pertama kalinya aku lihat ada runner yang seperti ini. Runner clear sama runner part biasa digabung jadi satu. Tapi, ya itu penghematan yang luar biasa. Lalu, ini putih dan ini sudah mulai potek juga. Dan ini adalah runner C. Ini juga punya LBX Sigma Orbis. Dan ini semuanya adalah punya Elysian. Dan ini juga sudah ada yang potek lagi. Apis tak apain ini, kok potek semua jadinya. Ya, biarin lah. Lalu, ini adalah bagian dari core parts-nya. Dan yang kalian lihat tadi, ini bagian dari Minerva tadi yang potek di sini. Nah, ini sudah potek semua nih. Kayaknya memang harus segera dibikin. Memang harus segera di... Dibuild sama di-review. Jadi, ini adalah runner C. Jadi, ini adalah runner C. Jadi, semuanya abu-abu gelap. Bagian tangan. Pokoknya ini bagian core-nya kalau nggak salah semuanya. Jadi, bagian dalamnya. Nah, nanti kalian bakal taruh core parts-nya di sini. Jadi, nanti terus ditutupin sama bagian X yang ini. Tapi kok aku nggak lihat core parts-nya di mana ya? Nah, oke lah. Lalu, ini adalah bagian dari Perseus. Dan ini adalah runner E. Jadi, ini semua... Kalau aku baca instruksinya tadi, semuanya terpakai. Jadi, nggak ada sisa sama sekali. Jadi, itu adalah kit yang bagus. Kalian nggak akan sia-sia ya, kecuali runner-nya pasti sisa. Jadi, menurutku, dan beberapa builder lainnya. Seperti Zaku Aurelius. Kita percaya kalau... Jika ada parts yang tidak tersisa di runner, alias seluruh parts yang terpakai. Itu berarti adalah kit yang bagus. Dan snap fit itu bagus kalau buat aku. Nah, ini adalah runner F. Ini warnanya apa sih? Biru tua. Ungu. Nggak tahu. Jadi, nah yang ini. Ini adalah bagian untuk dice-nya tadi. Jadi, yang ini. Ini kita protect. Nanti kita pasang stikernya. Dan ditempel di sini. Nih, ini kalian lihat ini kan. Nah, ini bolong-bolongnya. Ini buat nempelin bagian itu tadi. Lalu, ini jadinya adalah bagian kakinya. Kalau nggak salah, lalu ini bagian pelindung bahunya Perseus. Dan ini bagian dice-nya tadi aku sudah bilang. Lalu, polycap. Dan biasanya polycap itu kalau kita lihat di gunpla tulisannya adalah PCP atau apa. Pokoknya ada PC-nya yang artinya ada polycap. Tapi di sini adalah GG yang artinya double join. Mungkin. Ya, pasti GG-nya join. Karena emang ini buat join polycap. Dan bentuknya rada nggak biasa dari gunpla. Polycap-nya gunpla. Tapi it's okay. So, it's good. Jadi, lalu kita bakal dapet sticker foil yang besar. Seriusly besar banget. Kadang, kalau waktu aku bikin master grade pun nggak sebesar ini. Jadi, ini gede banget. Ya, mungkin karena emang harus beberapa detail-nya. Jadi, ini bagian dari sticker foil parts-nya. Lalu, ini bagian yang tadi di dice-nya itu. Di dadunya mata. Ini bagian buat kaki. Dan pelindung tangannya Elysian. Ini buat nutupin matanya Perseus. Ini buat nutupin pelindung bahunya Perseus. Lalu, putih-putih ini punyanya Minerva. Ini juga punyanya Minerva. Ini punyanya Minerva. Jadi, hampir semuanya punyanya Minerva. So, jadi ini foil stickernya. Dan, waktu aku baca instruksinya yang baik hati sekali. Jadi, ini adalah instruksinya. Ini adalah full color instruction. Jadi, kalian nggak... Tentang kenapa aku nggak berhenti manggap waktu ngeliatin semuanya ini. Jadi, sudah parts-nya snaffit, stickernya besar. Dan kita dapat full instruksi. Dan yang paling baik hati adalah... Kita diberitahukan cara masang stickernya. Tuh. Jadi, kita nggak asal pasang gitu aja. Tapi kita dikasih tahu. Jadi, nah, seperti ini. Ini bagian stickernya gini. Nah, ini ada tanda petiknya. Kita mulai pasangnya dari sini. Nah, ini seperti ini. Jadi, kita mulai pasang dari ujung. Terus, lalu ke depannya. Jadi, kita sudah diberitahukan... Ini cara masang yang benar. Jadi, kita biar nggak bongkar... Bongkar-bongkar stickernya lagi kalau salah masang. So, jadi... Oke. Kalau di depan lagi, kita balik. Jadi, kita lihat. Ini adalah bagian dari box-nya tadi. Yamano Mate. Handmade dari Dr. Yamano. Armament-nya. Lalu, Danpal Sengki. Level 5 Bandai. Tulisan LBX Sigma Orbis. Ceritanya, yaitu di tahun 2050... Mereka bisa bikin kardus yang... Kalau dibanting, bahkan dijatuhkan dari luar angkasa pun... Nggak akan merusak materi yang ada di dalamnya. Jadi, kardus itu kemudian jadi... Battle Arena buat LBX yang... Waktu itu dilarang oleh pemerintah Jepang saat itu... Karena terlalu berbahaya. Jadi, di dalam ceritanya itu... LBX itu bisa dipakai buat... Buat membunuh orang. Karena emang ini sebenarnya adalah war mesin. Kemudian ini jadi permainan berkat ada kardus yang super kuat itu. Lalu, kita lihat di sini adalah tokohnya... Yamano Ban. Osora. Hiro. Dan... Sapa tadi namanya? Hana Sakira. Lalu, kita lihat. Seperti bagian data dari... Sigma Orbis, tampak belakang dan tampak depannya. Lalu... Sigma Twin Blaster. Dan Sigma... Garder. Lalu, beberapa tulisan tentang... Pembuatannya di sini. Lalu, kita di bagian belakangnya kita dapat... Dojinshi. Apa bilangnya ya kalau bahasa Jepang? Lupa. Jadi, cerita seperti komik pendek. Yang ngiritain kalau mereka bertiga akhirnya dapat... Sigma Orbis dan mereka ngerakit bersama. Jadi, mereka menceritakan... Serunya ngerakit LBX. Lalu, di dalamnya kita dapat... Kita harus bikin kepala dulu. Lalu, bagian... Backpack, tangan, kaki. Jadi, jadi satu semuanya. Ini backpack sama badannya maksudnya. Lalu, di sini kalau runnernya bisa kita pisah-pisah. Jadi... Ini itu berarti bisa dipisah runnernya. Jadi, untuk bagian kepala, bagian kaki. Itu punya bagian sendiri-sendiri. Lalu, di sini sudah dijelaskan ada petunjuknya, kepalanya, kakinya, senjatanya, dan lain sebagainya. Dan kita tadi sudah lihat runnernya dan semuanya ada di sini. Dan mereka bayati sekali semua runnernya berwarna di sini juga. Lalu, ini adalah beberapa tips dan perhatian-perhatian. Di sini... Ini kita bisa lihat. Ini kalau kita mau cari partnya di mana, kita cari kepala nomor tiga, empat. Kita protect, terus kita gabung jadi satu. Jadi, kita di sini lihat. Ini untuk membangun kepalanya yang gabungan dari kepalanya Elysian dan Precious. Stiker. Lalu... Backpack dan badannya. Lalu, ke bagian... Masih backpack, lalu bagian tangan. Bagian kaki. Lanjut lagi bagian kaki, lalu assembly-nya, lalu bagian snapannya atau minervanya. Assembly lagi, assembly lagi. Dan ini adalah bagian dari dadunya tadi. Kembali ke komiknya lagi. Dan ini adalah customizenya. Jadi, ada LBX lainnya dan senjata-senjatanya. Jadi, kalau kalian beli LBX yang daikas, yang harganya Rp 9.800 itu, kalian bakal dapat stand yang bisa diisi dengan senjata-senjata milik dari Elysian, Minerva, dan Precious. Jadi, mereka punya senjata-senjata sendiri-sendiri. Nah, ini ada fotonya. Jadi, ini Minerva. Nah, jadi kalian lihat di sini. Jadi, ini ada Minerva, ini Precious, dan ini Elysian. Dan, masing-masing dari driver-nya, apa bilangnya, pemainnya. So, jadi, itu unboxing untuk hari ini. Di video spesial ini. Ini semua ada di sini. Dan ini sticker sheet-nya. Jadi, kalian sudah lihat. Jadi, itu adalah isinya. Buat aku pribadi, ini adalah kit yang bagus. Jadi, aku rekomendasikan kalian, jika kalian senang dengan... Kalian senang ngerakit model kit sebenarnya. Jadi, bukan hanya Gun Plus saja. Nanti aku akan ngerakit kit-kit lainnya. Besok itu ada kit dari One Piece. Dan, aku berharap bulan depannya lagi, aku bisa dapat kit-kitnya Dragon Ball. Karena, aku ingin banget bikin freezer Shell sama Goku. Jadi, mereka tetap model kit namanya Figurize. Dari Bandai juga. Jadi, semua kit-nya Bandai. Jadi, buat aku pribadi, ini adalah kit yang bagus. Karena, selain Snapfit, kita dapat petunjuk cara memasang stickernya yang biasanya nggak ada di... Gun Plus. Gun Plus kita nggak ditunjukin. Kita cuma ditunjukin sticker ini, kita taruh yang di bagian ini aja. Tapi, kita nggak ditunjukin cara pasangnya dari sini ke sini itu kita nggak ditunjukin. Jadi, aku rasa Gun Plus memang lebih untuk yang profesional. Dan, ini memang untuk anak kecil. Tapi, tetap saja ini adalah kit yang bagus. Kalau kalian bisa detailing lagi, painting lagi, tanpa pakai sticker yang sama sekali. Kalian top coating dan kalian bisa customize. Terserah kalian, kalau kalian kreatif. Aku rasa ini adalah kit yang bener-bener oke punya. So, guys. Jadi, itu adalah unboxing untuk hari ini. Thank you banget kalian yang sudah mau mampir di channel kuji link. Terus, view dan subscribe. Ajak teman-teman kalian share video-videoku. Supaya aku bisa terus memberikan review kit-kit yang bagus dan murah. Thank you very much. Subscribe channel ku ini. Pastikan kalian dukung aku terus. See you guys.